selamat siang, hari ini kita sudah sampai di Borokertong dan ini dia, kita mau ngobrolin salah satu kawasan ninja yang fenomenal di Indonesia Bicara soal ninja memang gak ada habisnya karena sejak diproduksi oleh Kawasaki Indonesia dari akhir tahun 90-an ninja ini begitu lama masa produksinya hingga terakhir pada tahun 2015 PT Kawasaki Indonesia akhirnya menghentikan masa bakti Kawasaki Ninja 150 di Indonesia desainer Kawasaki memang membuat Kawasaki Ninja memiliki roh sporty abis contohnya dengan berbekal mesin 150 cc nya selain itu, model delta box yang dirancang juga bikin konstruksi postur ninja jadi tampan banget ditambah teknologi desain swing arm monoshock dan suspensi depan teleskopiknya desain bodinya memang disasar agar Kawula Muda suka dengan Kawasaki ini dan tepat sekali karena bentuk secara fisik Kawasaki ini memang mengumbar milih sporty yang digemari oleh Kawula Muda dari akhir tahun 90-an hingga akhir masa produksi pada tahun 2015 desain secara keseluruhan tidak banyak berubah dan inilah kenapa bisa kita nyebut Kawasaki Ninja tak lekang oleh waktu dan tetap dicintai oleh para penyuka kecepatan meski secara konstruksi dan desain sporty tapi Kawasaki memang lucu contohnya untuk ban depan dan belakang karena motifnya sangat bapak-bapak tak heran jika kemudian jika motor ini sampai kepegang anak muda tentunya bakal melakukan beberapa upgrade seperti contohnya penggantian ban hingga peranti selang rem biar terlihat lebih racing kelihatan culun juga kan pada roda belakang karena bannya juga pakai ukuran 3 inch ring 18 motif-motifnya juga sangat klasik produksi ERC dengan tipe NR25 dan yang menarik motor ini hampir 100% original karena bannya juga masih produksi 2015 sesuai dengan tahun keluaran motor ini adalah milik Mas Endo Baskara dari Purwokerto Jawa Tengah sangat spesial karena lihat aja dari marking-marking baut hingga blok mesin roda dan bodi sangat mulus yang disayangkan adalah pada bagian jok karena jok ini pada pemilik sebelumnya telah dipapas sebetulnya Mas Endo udah pesen cuma barangnya belum datang nilai spesial lain pada motor ini adalah emblem pada bagian tanki karena motor ini adalah tipe limited edition generasi terakhir buat yang penasaran dengan kilometernya lihat aja belum nyampe seribu ini dia salah satu alasan kenapa Kawasaki Ninja sangat digemari oleh kawalamuda karena mesin 150cc nya punya power yang aduhai soalnya dia punya tenaga hingga 30dk pada 1500rpm bukan cuma soal tenaga untuk putaran bawah torsinya juga sangat kuat karena dia punya torsi 21,6 Nm per 9000rpm kecepatan Kawasaki Ninja dipengaruhi oleh aplikasi karburator Kaihin PWL 26mm ditambah dengan teknologi HSAS atau High Performance Secondary Air System tentunya akan jadi sebuah racikan performa sempurna apalagi didorong dengan final gear standar dan kestabilan pada kaki-kaki dan sasisnya buat yang penasaran isi bodi belakang di bagian bawah jok depan ada aki basah dan juga seperangkat toolkit sederhana banget dan lihat aja akhirnya juga masih bening masih cakep dan dia masih pakai model konvensional tipe basah yang seneng jalan jauh ninja ini terkenal dengan boros tapi jangan khawatir karena kapasitas tanky nya hingga 10,8 liter ditambah dengan oli samping yang punya kapasitas 1 liter bisa jalan jauh bro gimana gimana tertarik gak untuk meminang atau punya koleksi ninja dengan kondisi super kece ini ini infonya mas Endo bakal melepas kendaraan kesayangannya ini jika memang secara kalkulasi harga cocok jadi buat yang berminat nanti saya sisipin nomor telepon mas Endo di deskripsi sekian video soal Kawasaki Ninja 2015 tipe limited edition sampai jumpa di video video selanjutnya jangan lupa untuk like comment share and subscribe channel Andrika Hero biar kita bisa saling support nyari motor motor keren buat kalian ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati